Halo selamat datang di Terjemah Hindu, kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 107-112 Kita masuk ke bab baru, bab 6 Tiap orang selalu di tengah sesuatu Jadi ada yang mengililinginya Nah pada bab ini saya akan belajar mengomunikasikan aktivitas yang sedang berlangsung Pada saat dibicarakan Jadi tensesnya adalah present continuous tense Pada suatu waktu di masa lalu Past continuous tense Dan pada suatu saat di masa depan Future continuous tense Untuk berbagi informasi dengan orang lain Dan memberi sebuah eksplanasi atau penjelasan Nah kita lanjut Kamu akan mendengarkan Edo, Beni dan Udin berbicara Ya Beni dan Edo sedang menjemput Udin untuk belajar sepak bola dengan mereka Tetapi Udin tidak bisa pergi dengan mereka Karena dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya Nah dengarkan apa yang mereka ucapkan secara seksama Nah jadi guru akan mendiktikan ya Saya akan mendiktikan percakapan kepada kamu bagian per bagian Ulangi setelah saya Kemudian tulis tangan percakapan tersebut di selembar kertas Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan pengucapkannya secara benar Gunakan tanda baca Gunakan juga tanda baca Garis bawahi tindakan yang sedang berlangsung sekarang Pada waktu sedang berbicara Ketika kamu menulis masing-masing kalimatnya Ucapkan kalimat tersebut secara keras, benar dan jelas Nah jadi ada teks nanti ya Yang akan disampaikan oleh guru Itu kamu tulis ya Setelah diucapkan Tulis di selembar kertas Nah kita lanjut Di bawah beberapa tambahan percakapan Tentang beberapa tindakan yang sedang berlangsung sekarang Pada saat sedang dibicarakan Bermain peran Pembicara Ucapkan kalimat Kalimat tersebut secara keras Benar dan jelas Pertama Ulangi setelah saya Nah Lanjut Nah ini di bank Lina Hei itu Dayu 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 Saya pikir Dia tidak bisa mendengarkanmu Dia sedang mendengarkan earphone Ada Ada earphone di teringanya Dan dia sedang Bernyanyi Oh ya Ini ada satu lagi Oh ya Lanjut Barangkali dia sedang mendengarkan lagu favoritnya Ya Lanjut Udin Ayo kita keluar Ya Semua orang Sedang di luar Tolong diam Saya sedang mencoba untuk berkonsentrasi Saya sedang belajar Sejarah Untuk ujian besok Nah Lanjut Ayo pergi ke Ibumu Dan minta dia Untuk membuat Tahu isi Sehari ini Dia di posyandu Hingga sore Dia sedang Melakukan vaksinasi Untuk Anak bayi Dan anak-anak kecil Di Lingkungan kami Nah Dayu Dimana si Edo Biasanya Dia datang lebih cepat Daripada saya Dia tidak Berat Dia tidak datang Untuk Belajar Kelompok Hari ini Dia sedang Menolong Orang tuanya Memperbaiki Pagar Rumahnya Nah Ini dia ya Yang disebut dengan Kontinus itu To be Dan Tambahan Web Ink Ya Lina Benny Nelfon Saya tidak bisa Datang Menerima Teleponnya Saya sedang Mengaduk Tepung Dan telur Untuk Kue Dengan saya Tangan saya Penuh Adonan Tolong Bilang saja Kepada dia Saya akan Menelepon Dia kembali Sesegera mungkin Benny Kamu terlihat Sangat Serius Ya Saya Sedang Mengajakan Tugas Untuk Menggambarkan Seorang Anak Wanita Ya Anak Gadis Di kelas ini Untuk Mengkritiknya Saya Sedang Menulis Tentang Kamu Saya Sudah Mencoba Untuk Menyampaikan Tentang Kebiasaan Buruk Kamu Lanjut Apakah Kamu Mempel Lantai Lagi Bukankah Kamu Baru saja Mempelnya Bukan Bukankah Kamu Barusan Mempelnya Ya Saya Tersandung Bangku Dan Jatuh Dan Menumpahkan Susu Saya Di Lantai Mana Yang Lain Nah Ini Agak Salah Sedikit Ini R Ini Harus Di Depan Are They Not Having Lunch Now Nah Bukan Seperti Ini Terbalik Apakah Mereka Tidak Makan Siang Sekarang Tidak Mereka Semuanya Sedang Di Perpustakaan Mereka Sedang Mencari Beberapa Teks Tentang Binatang Dan Tumbuh-tumbuhan Di Encyclopedia Ayo Kesana Dan Bergabung Dengan Mereka Nah Itulah Terjemahan Untuk Video kali ini Halaman 107 Sampai 112 Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampaikan Kepada Teman Dan Guru Diskusikan Dalam Kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa